Intro Mentan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sampo sempat menembak Brigadir Yosua Utaparat atau Brigadir Jaya sebelum melepaskan peluru ke dinding-dinding rumah dinasnya Tembakan dilepaskan Verdi Sampo saat Brigadir Jaya sudah tersungkur dan mengenai bagian belakang kepala korban Hal ini terlihat dalam video animasi rekonstruksi yang dirilis di Polri TV Radio pada selasa 30 Agustus 2022 Mengutip Kompas.com kabak penum Divisi Umas Polri Kompas Nurul Aziza telah mengonfirmasi video tersebut berasal dari Bareskrim Polri Sebelum Brigadir Jaya dieksekusi Verdi Sampo sempat menuding ajudannya tersebut telah bersikap kurang ajar Dalam amunisi rekonstruksi terlihat gestur Verdi Sampo marah pada Brigadir Jaya Kamu tegas sekali sama saya, kamu kurang ajar sekali sama saya Kata Verdi Sampo pada Brigadir Jaya sebelum eksekusi dilakukan Jumat 8 Juli 2022 pukul 17.12 waktu Indonesia Barat Setelahnya ia berteriak pada Barada E memerintahkan untuk segera menembak Brigadir Jaya Setelah Barada E melepaskan sekitar 3 atau 4 tembakan Brigadir Jaya tersungkur di tangga samping depan pintu gudang rumah dinas Verdi Sampo Saat itulah Verdi Sampo melepaskan tembakan ke arah Brigadir Jaya Kemudian ia juga menembak dinding-dinding rumah untuk menimbulkan kesan seakan terjadi insiden tembak-menembak Seusai eksekusi Verdi Sampo menjemput Putri Chandrawati yang berada di kamar dan mengantarnya keluar rumah dinas Putri Chandrawati kemudian diantar Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR pulang ke rumah pribadinya Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.